Sebagai anggota DPR dan masuk pada tim sembilan Ya, sekretaris tim Menutup kemungkinan untuk menceritakan pada era sebelumnya Jadi Meluku Utara itu diperjuangkan periode pertama itu tahun 1957 Melalui penetapan DPRD peralihan Kabupaten Meluku Utara Rapatnya itu dipimpin oleh Johannes Tag Nah, tapi keputusan rapat itu adalah penetapan Meluku Utara sebagai provinsi Untuk mendukung kembalinya Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi Waktu itu Wakil Ketua DPR peralihan tahun 1957 Nah, tokoh-tokoh saat itu adalah A.M. Kamarudin yang paling tua Kemudian ada Abdul Wahab Kasim Ada Kasim Purbaya Ya, ada Pak Muhammad Taisha Ada Abdul Hamid Hasan Nah, itu yang dua orang muda itu adalah Muhammad Taisha, pegawai BRI saat itu Ternate dan Abdul Hamid Hasan Nah, di tahun 1957 itu ada peristiwa Yang namanya Perjanjian Akhirica Yang digagas oleh Abdul Wahab Kasim Dengan beberapa petinggi-petinggi yang dari Sulawesi Utara Tapi gara-gara perjanjian itu juga Provinsi ini digagalkan karena dianggap mendukung permesta Sehingga dapat dikatakan Periode awal tahun 1957 itu Gagal Nah, kegagalan itu pun Ada buntutnya karena Beberapa orang tokoh Mulai dari yang paling tua A.M. Kamarudin sampai yang paling muda Muhammad Taisha dan Abdul Hamid Hasan Itu ditahan dengan Pak Munazir Asis Munazir Asis ini Ibu Kamarwe orang tua Bapak-Ibu efendi punya Mertua Itu ditahan di penjara Nusa Kembangan Satu tahun lebih Setelah penjara Nusa Kembangan Mereka dipindahkan lagi ke Ke Malang Kalau gak salah Penjara Lirboyo Kalau gak salah itu Saya dapat cerita dari Om Id Hasan Nah, tahun 1957 itu juga Perjuangan Provinsi itu Mereka mencetuskan Berdirinya Universitas Hairun Nah Itu ide pertama Lalu Prodi keduanya itu Tahun 1967 Ada Mubesra Musawarah Besar Rakyat Iya Itu digagas Oleh pemuda-pemuda Maluku Utara Ketua Panitianya Waktu itu Ketua DPRGR Pak Air Narawi Sekretarisnya adalah Ketua Pengadilan Negeri Adnan Amal Dan mereka bikin buku putih Dan persiapan draft Perpu Peraturan Pengganti Undang-Undang Untuk Pembentukan Provinsi Maluku Utara Anggota MPR dan DPRGR Waktu itu yang datang dari Jakarta adalah Pak Dahlan Ranawi Harjo Tahun 1967 Nah, waktu itu Terjadi Mubesra Dan rakyat Terutama pemuda-pemuda itu Membuat pawai obor Di Ternate Menjemput Rombongan Pak Dahlan Ranawi Harjo Dari atas kapal Ke Depan Pantai Falajawa itu Nah Di situ juga Ada pelaku-pelaku lain Di pihak Yang namanya Koperasi Mutibar Atau Dakomib Dana Kopra Maluku Irian Barat Tahun 1957 itu Lalu ada Mutibar Itu Maluku Utara Irian Barat Pelakunya itu adalah Pak Yaakub Karim Dan lain-lain Itu adalah Juru Timbang Dan dari Iya Dakomib Dari Ada Pak Said Amari Pak Sali Amari Itu Mereka itu berhasil Berhasil Mengumpulkan Seribu ton Kopra Dipersembahkan oleh Rakyat Maluku Utara Dari Morotai Sampai di Taliabu Untuk Menyumbang Kepada Bung Karno Sebagai Dana Revolusi Nah Dana Revolusi Itu diserahkan oleh Tim kecil yang dipimpin oleh Letnan 2 Yakub Mansur BA Menyerahkan ke Istana Negara Ke Bung Karno langsung Waktu itu yang mengatur pertemuan itu adalah Letnan 1 Murdiono Nah saya punya Foto di Ibu Tuti itu Itu pertemuan di Meja Bundar di Istana Negara Itu di Di arrange oleh Letnan Murdiono Mantan Menseknek itu Nah Jadi itu di Persembahkan Yang saya kenal disitu adalah Pak Yakub Mansur Dan Pak Pak Jumati Hamid Almarhum Nah itu adalah pelaku-pelaku Dakumib ya Nah Dari Pak Yakub Karim Saya dapat informasi bahwa Di Morotai itu Terkumpul 300 ton Kopra Di Halmahera Utara yang lain Loloda, Tobelo, dan Galela itu Sekitar 200 200 ton Sampai di Sula 500 Sampai di Kepulauan Sula Sampai Taliabu ini Nah Jadi waktu tahun Tahun itu Kepala perdangangan itu Abdul Halid Raquel Orang tuanya Dr. Amin Memberikan konsesi Bahwa Kopra itu Tidak dikenakan Biaya apa-apa Karena itu merupakan Sumbangan Rakyat Maluku Tara Untuk memperoleh Status Provinsi Nah Tapi Kopra ini juga Menjadi masalah Karena Kemudian terjadi sedikit Insiden kecil Antara Haji Said Amari Dengan Ustaz Muhammad Suleman Di Markas Kodam Patimura Di Ambon Hampir terjadi Baku-pukul Karena Karena waktu itu Pangdam Berkata bahwa Orang Meluku Penyelundup Kopra Tidak ada Penyelundup Kopra Yang Pak Muhammad Suleman Bahim punya Om itu Om itu Tersinggung lalu Panggil Pangdam Berantam Itu tahun 67 Nah Itu pun Mengalami Kegagalan Karena Ya kita tahu Orde baru yang Sentralistis kan Cerita Cerita Kecamatan Malifut Saja Statusnya Terpanjang Dalam sejarah Dalam sejarah Sejarah Kecamatan Di Indonesia Nanti pada tahun 98 Dalam Berode Kolonel Abdullah Asagaf Sebagai Bupati Terjadi Reformasi Tahun 98 Lalu pada 27 Oktober itu Bapak Am ini Menggagas Satu Forum Forum itu Untuk Mengisi Kontribusi Pikiran-pikiran Dari Maluku Tara Untuk Sidang Istimewa Tanggal 10 November Tahun 98 Nah Jadi Tiga Pembicara itu Salah satu Pembicara adalah Saya Saya bilang Daripada Reformasi Nikita Maki-Maki Lebih baik Menggagas kembali Ini benang merah Kita bukan Membuat barang Baru Hanya Menyusun lagi Benang merah Dari tahun 57 Yang gagal Tahun 67 Juga yang gagal Dan sekarang Reformasi ini Orang Maluku Tara Dapat nilai tukar apa Nilai tukar yang Paling sebanding Adalah Provinsi Nah Ide itu Bergulir Memperoleh Dukungan pertama Dari fraksi ABRI Ya Dan Mahasiswa Semeluk Utara Dan didukung oleh Bupati Abdullah Sagaf Dan Almarhum Pabahar Andili Nah Bergulir Sampai ke Ambon Ada insiden Sedikit Pabahim Dan Pak Abdullah Sagaf Insiden itu Nanti Di cerita Pak Abdullah Yang Dan Pak Abahim Cerita Insiden Hotel Abdul Lali Nah Lalu DPR Kabupaten Waktu itu Menindaklanjuti Karena ada demo Besar-besaran Mahasiswa DPR DPR Di bawah Pimpinan Kolonel Utario Kemudian Menunjuk Emnur Umat Ternate Almarhum Sebagai Ketua Pansus Nah Ketua Pansus itu Selesai Bekerja Membuat Rekomendasi Ke Gubernur Meluku Pansus itu Membubarkan Diri Dan Dilanjutkan Dengan Panja Nah Panja ini Yang Kemudian Dimengelola Segala macam Dokumen Termasuk Dengan Pabaim Ini Menyusun Draft Undang-undang Dan seluruh Database Waktu itu Kantor Bapeda Itu Karena Satu-satunya Kantor Yang punya Komputer Di Maluku Tara Dari Seribu Sembilan Lapan Ada Lima Atau Enam Komputer Yang Baru Datang Buka Pak Langsung Kerja Itu Nah Jadi Kita Bikin Posko Disitu Karena Di DPR Itu Baru Mesin Ketik Lalu Situ Ada Staffnya Yang Bagus Bagus Almarhum Iqbal Joghe Dan Insinyur Hain Namutemo Satunya Baru Pulang Dari UKM Satunya Baru Pulang Dari ITB Turut Mengkonsep Dan Menghimpun Seluruh Database Nah Saya Terlibat Bikin Draft Undang-Undang Draft Undang-Undang Provinsi Melokotara Jadi Satu-satunya Satu-satunya Delegasi Dari daerah Yang Mengusulkan Ke Pemerintah Pusat Lengkap Dengan undang-undang Itu hanya Melokotara Sekarang sampai Disitu Pak Oke Maluku dulu Minta Ejen Gubernur Karena harus Ada rekomendasi Gubernur Dapat Rekomendasi Kita Waktu itu Dibantu Pak Saleh Masih Ketua Bapeda Dan Beliau Yang Beliau Ini kan Konconnya Pak Bahar Sama Pak Bain Kan Jadi ada jalan Ada titik temu Ketika Almarhum Pak Akib Agak Keras Sedikit Karena Waktu itu Pak Bahim Bikin konsep Judul lain Isi lain Kata Pak Akib Ini judul Bagus Isi Bikin Suruh Lepaskan diri Iya Iya kan Pak Bahim Pak Akib Maki-Maki Kemoron Dua Ini mau Apa Di hotel Bikin sesuatu Tidak tanya Jadi sebelum itu Saya baru tahu Dari Pak Bahim Waktu itu kan Orang dekatnya Pak Abdullah Asagaf Dengan Pak Hena Mutemo Jadi Saya dengar Bocoran Sebelum itu Pak Abdullah Asagaf Melaporkan Per telepon Ke Gubernur Sore itu Dan itu langsung Dapat labrak Pak Abdullah Bilang Ini aspirasi Iya Memang waktu Mencetus Di ruangan Lantai 3 Kantor Bupati Saat itu Pak Abdullah Tidak berada Di tempat Dia hanya membuka Dan pidato menutup Dan menerima hasil Nah Turun ya Dia turun di ruangan Kerja terus Tapi yang mengawal terus Beliau dan kami Ada Pak Bahim Bapak Pedah Dan waktu itu ada Pak Bahim Menunjuk Malik Ibrahim Hena Mutemo Dan Muhajir Albar Selaku Moderator Dan kemudian Membentuk tim perumus Ibu Ponto Sekretaris Penitia Lalu Pak Bahim Soan ke Pak Bupati Hari itu Membentuk tim perumus Tim perumus itu Terdiri dari Yang Mudar Arief Malik Hena Pak Muhajir Ibu Ponto Saya Ya Kemudian Delegasi di Ke Ambon itu DPR juga mengirim Setelah selesai Pantus Ada namanya Tim 9 Nah tim 9 Ini diketuai oleh Pak Edi Barusti Hanafi Dan itu sampai Ke Ambon Sampai ke Jakarta Nginap sebulan Di Wisma Maluku Atas restu Pasaril atau konsina Di Kebun Kacang Satu hari 45 ribu Biaya perkamar Idul ada disitu Itu tahun Januari 99 Dan satu hari Sebelum 12 Januari Hari Raya Tanggal 11 itu Kita diterima oleh Dirjen Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Pak Rias Rasid Salam dari Fadel Tahir Dan Pak Hasan Kari Itu di bulan Januari Bulan Januari Tanggal 11 Saya ingat Karena besoknya Pas Lebaran Dan Ambon rusuh Ambon rusuh Jadi Dirjen Pertukti itu Jamin Jadi kita Waktu itu Dialog dengan beliau Bahwa salamnya Pak Hasan Kari Dan Fadel Bapak Geya Sadiki Fadel itu teman Sekamarnya Pak Pak Rias Pak Rias Rasid Waktu APBDN Di Makassar Jadi Waktu itu Kita minta pendapat Ke Pak Rias Ini mau bikin Provinsi Sekalian kabupaten Atau kita bikin Kabupaten dulu Pak Rias Menjarankan Kalau kerja Sebaiknya yang besar dulu Kalian bikin Provinsi Saya jamin Bilang sama orang Melokutara Sampaikan salam balik Ke Fadel Tahir Dan Pak Hasan Saya akan Topang ini Nah Pada tanggal 13 Januari 98 itu Tim yang dipimpin KOED ini Diterima oleh Ketua DPA RI DPA saat itu Masih ada Ketuanya Pak Baramuli Baramuli Tadi Buat lain Ahmad Arnold Baramuli Haji Ahmad Arnold Baramuli Beliau waktu masih Kristen Namanya Arnold Alexander Jadi Kuasa Islam Jadi Ahmad Nah Jadi Diterima Di rumah Dinas Di jalan Imam Bonjol Dan yang Kepala rumah tangga Saat itu adalah Pak Sofian Mono Arfa Santiyong Nah Diterima juga Komisi Komisi 2 DPR RI Itu dipimpin oleh Profesor Burhan Jabir Magenda Dan orang pertama Yang kita belum Menerima delegasi Dan belum resmi Berbicara resmi pun Pak Jabir itu Berujar kepada saya Bahwa Maluku Tara Sudah saatnya Dan pantas Menjadi provinsi Jadi Profesor Burhan Jabir Bila nama saya ini Nama tengah adalah Jabir Karena bapak saya itu Teman baik Iskandar Muhammad Jabir Sah Jadi nama saya Yang diambil dari Sultan Ternate Waktu Iskandar Muhammad Jabir Sekolah di Bima Komisi 2 Waktu itu dipimpin oleh Pak Ketua B3 Maluku Almarhum Bukan Waktu itu Ustaz Talil Ustaz Ambon Jadi yang Pimpin rapat Saat itu Adalah Pak Asis Patus Yasiwa Sebagai salah satu Unsur pimpinan Komisi 2 DPR RI Nah lalu Berjalan terus Berjalan terus Dan tim di Jakarta juga Waktu itu Pak Joni Banyo Wakil Ketua Komisi 9 Komisi Keuangan Negara Dan ada Almarhum Iqbal Asagaf Mereka juga Membentuk tim Menyewa rumah Di Kebun Nanas Dan itulah yang Caken dembices Tinggal Kondondwa Jaga Cakalele Kondondwa Memperbuat Padahal Iqbal Ongkos Padon Situ ke bawah Balkasih Kain sarong Denk baju Tempalu Iqbala Segaf Sekarang di Eranya Tim 9 itu Tim 9 sekretaris tim Sekretaris tim Terus Menghantarkan Sampai ke Sampai ke Ketuk Palu Iya Sampai ke Ketuk Palu Terus pertanyaan kami Draft yang Bapak Buat itu Sampai Sebelum draft Dibuat Surat Menyurat Jadi Bapak Pimpinan Bapakin itu Apakah dokumennya Bisa kami dapatkan Dokumen itu harus cari Di Halbar itu ya Waktu itu kan Kantor ini kan Kantor Bupati kan Kita kan jadi Jadi Ternate Jadi Halbar Jadi Jadi kalau dokumen itu Harus cari Ke Halbar mungkin Iya Tapi kalau Apa Dokumen peta Dan lain itu Ada di Bapeda Karena waktu itu Di Bapeda Bapakin punya Tim ini Menyusun batas wilayah Karena itu Itu Lampiran Tidak terpisahkan Dari Draft undang-undang Yang kita bikin Ada draft wilayah Peta Draft undang-undang Dengan lampiran Draft wilayah Dan calon-calon Kabupaten Saat itu Calon-calon Kabupaten Nah Ada Roknya panjang Karena dari tahun 57 tadi Nah Jadi Itu Waktu tahun 57 itu Saya mendengar Dari Pelak-pelak Dulu ada Dewan Nasional ya Semacam Dewan Nasional itu Salah satu adalah Pak Adam Sangaji Almarhum Mengatakan bahwa Mereka itu Jadi jalur-jalur PNI itu Menerima penolakan Dari Waperdam 3 Doktor Lemena Doktor Lemena bilang Melokutara Belum layak Menjadi provinsi Karena belum ada Cendikiawan Sepulang dari situ Dari Abdul Hamid Hassan Almarhum Mereka buat Pertemuan di rumah Iskandar Muhammad Jabir Di Cikini Yang sekarang Taman Ismail Marzuki Buat untuk Segera bikin Universitas Untuk menjawab Tantangan Waperdam 3 Wakil Perdana Menteri 3 Soekarno punya Waperdam itu Bilang Melokutara Tidak layak Nah Lalu yang Yang Periodenya Lieutenant 2 Yaakub Mansur Itu juga memperoleh Ganjalan sedikit Karena Ada telegram Dari Usman Padang Atau Muhammad Padang Gubernur Meluku Yang saya dapat telegram Aslinya Di Dokumennya ada Sama Pak Jumati Hamid Almarhum Jadi saya memperoleh Dokumen mentah Semua itu Termasuk Cap Koprasi Mutibar Dari Kecamatan Ibu Dan keterangan mentah Dari Pak Yaakub Karim Saya datang ke rumah beliau Dan tanya Timbang Kopra Di Morotai berapa Di Loloda Di Galela Di Tobelo berapa Dan di Sula berapa Itu semua dokumen lengkap Jadi ada Telegram dari Gubernur Meluku Melarang kepada Letnan 2 Yaakub Mansur B.A Untuk membicarakan Fasal Provinsi Melukutara Di DPR-GR Kabupaten Melukutara Dilarang Nah cuma Waktu itu Kita jangan lupa Bahwa Elit-elit Melukutara Lokal ini Dibantu oleh Seorang anak muda Itu saya dapat Dari Pamudar Mustafa Karena beliau Pelaku tahun 1967 Namanya Mantan Kapolda Jawa Timur Saya lupa Namanya Ada di Makalah itu Ada lalu Ada Kapolres Ternate Yang namanya Kombes Mursaha Orang Saya tanya Di periwere-periwere Polisi itu Beliau Pensiun Brigjen Dan orang Sunda Itu pendukung Provinsi Melukutara Lalu ada Kolonel Suwiknyo Itu Dandim 1501 Dan sangat Sangat Pendidikan Dalam mendukung Provinsi Melukutara Dia Menjadi ketua Presidium Pertama Unhair Jadi Unhair Yang berdiri Paling depan Itu adalah Selain anak muda TNI Dan Polri Karena TNI Menyiapkan Ruang-ruang kelas Dan menyiapkan diri Menjadi Sampai tahun 98 Provinsi Sumatera Sudah jadi berapa Provinsi Sulawesi Yang gubernur pertama Samratulangi Itu jadi berapa Provinsi Sunda Kecil Jadi NTB NTT Jadi Bali Iya kan Nah Hanya satu provinsi Dari delapan Provinsi kemerdekaan Yang belum Memengkarkan diri Dan batasnya Ada di Saumlaki Di Wetar Di sebelah Timur-timur Sampai di Pulau Aru Di ujung Australia Di Port Darwin Dan sampai Kemortai Yang berbatasan Dengan Samudera Pasifik Dan Filipina Sangat luas 1300 lebih Di provinsi Meluku sekarang Dan kita Meluku Utara 1400 lebih Ini database Kemendagri Iya Jadi wilayahnya Sangat luas Rentang kendali Dari Ambon Sangat-sangat luas Dan coba tanya Bapak M Yang mantan Birokrat senior Ini Belum pernah Ada Bupati Meluku Utara Saat itu Yang satu periode Lima tahun Pernah mengelilingi Dari Bobong Di Taliabu Sampai ke Bere-bere Di Morotai Belum pernah Lima tahun Periode Belum pernah Ada Bupati Yang bisa keliling Semua Wilayahnya Sangat luas Sementara Di Tidore Hal Mahira Tengah Saat itu Hanya daerah administratif Berdasarkan SK Gubernur Jadi Bupati Hal Mahira Tengah Itu Kalau Konon kabar cerita Ketorang kecil-kecil Itu Membilang Kalau Pertemuan di Departemen Dalam Negeri Tidak ada kursinya Karena dibentuk Hanya diberdasarkan SK Gubernur Nah Bupati Nah Bupati Bupati Pimpin Daerah Bukan KDH Kalau KDH Harus Mendagri Nah Jadi Mendagri Mendagri Tidak tahu bahwa Di Hal Mahira Tengah Itu ada Kabupaten Satu yang dibentuk Berdasarkan SK Gubernur Satu saja Dalam sejarah Pemerintahan di Indonesia Yang dibentuk Dengan SK Gubernur Bayangkan Itu menurut Profesor Eli Manuhutu Almarhum Sejarawan di Manado Inilah daerah Yang paling terpuruk Dalam sejarah Indonesia Ketika Pasu Panji Seminar dengan beliau Dengan Samsir Andili Sebagai ketua KMPI Di Manado Di mana Daerah yang bekas Ibu kota Pemerintahan Hindia Belanda Dengan empat Gubernur jenderal Sebelum pindah Ke Sunda Kelapa Dan jadi Batavia Lalu terpuruk Menjadi residen Lalu terpuruk Menjadi kota administratif Jadi kalau tidak diangkat Statusnya ini Ini pelecehan Nah begitu Melihat beberapa alasan Tadi yang dikemukakan Menurut Pandangan Bapak Apakah ini juga Menjadi perhatian pusat Dalam arti Pemerintahan pusat Sendirinya Memudahkan Memberikan Ijin Atau setidaknya Menyetujui Pemekaran ini terjadi Atau Sebagian besar Karena memang Usaha dari daerah sendiri Atau bagaimana Pandangan Bapak Nah kita Waktu itu Gagasannya dari daerah Ini banget Bapak Ini saksi Dari daerah Karena gagasan ini Sejak Orde Baru Sejak tahun 1967 Tidak pernah diutak atik lagi Tidak pernah diutak atik lagi Nah saya kira Waktu itu Forum yang 28 Oktober itu Hanya Mau Menyusun Memori kolektif Bahwa ada perjuangan Yang belum selesai Di Maluku Utara Nah supaya Teman-teman Wartawan juga tahu Bahwa Tahun 55 Tahun 52 Tahun 57 Soekarno itu Tiga kali Ketidore Soekarno mencari Jejak akar Nasionalisme Papua Sebelum mencetuskan Trikora Itu harus Ketidore Sampai tiga kali Baru dicetuskan Nah itu Trikora Di Halaman istana Jogja Bukan di Jakarta Jadi Betapa nilai tukar Tidore Terhadap Papua Itu luar biasa sekali Tapi tidak mendapat nilai tukar Yang sepadan dari Pusat kekuasaan Nah ini kita harus menyuarakan Jadi itu barangkali Alasan Alasan utama Kenapa Melokutara Harus Menjadi provinsi Nah waktu itu Saya lupa Waktu itu Kalau Kabupaten Melokutara Pak Baim Tetapkan 75 Milyar Waktu itu ya Waktu zaman Pak Abdullah Segaf Satu tahun Tidak sampai ya Pokoknya kita anggap Sepaling gede Anggaran Anggaran Biasa Pak Baim Yang bawa itu Draft anggaran ke DPR Dan itu kita rapat Satu minggu siang malam Itu kalau dapat Sekian miliar itu Kita anggap ini Udah gede sekali Siapa mau bayangkan Bahwa sekarang Meloku itu Kemarin saya baru Berkunjung ke Ambon Pak Bip 2 triliun sekian Nah saya benar Di Meloku Utara 1,7 1,8 Sekarang Dulu Jangan mimpi Jangan mimpi Apalagi Kota Ternate dulu Nanti Pembaim APBD Sisa Yang saya ini Bahas Dibanggar Baru Karena rasa kasihan Kasih ke Ternate Karena dia Tidak punya DPR Dia hanya Jadi saya bilang Waktu itu Forum tanggal 28 Pak Samsir Ini apa yang Mau dibanggakan Wali kota Tidak definitif DPR Tidak ada APBD Tidak ada Tunggu belas kasihan Saya sama Pak Bip Dan Pak Dula Misalnya Pak Samsir Ini Residen Bukan Wali kota Bukan Karena Ternate Saya itu dulu Residen Saya gembarkan Itu di Mekala Nanti Nanti Kerteker Bupati Itu nanti Yang dari Ambon Pak Siapa namanya Nah jadi Waktu itu Ternate Hanya Pak Samsir Itu Wali kota Korenator Tiga camat Camat pulau Camat Ternate Selatan Camat Ternate Utara APBD Tidak punya Nanti Sisa-sisa dulu Baru Nah Nah sekarang Itu Mekar Nah Dan Yang tahun 98 Sukses 99 Itu Itu dia berjalan Terus sampai Pemekaran Wilayah-wilayah Kabupaten 2003 Sampai Morotai Yang terakhir Dan Taliabu Dari penjelasan Bapak Semuanya Sudah terakomodir 16 tahun Terlalu nih Setelah Harapan Bapak Untuk Masyarakat Melokotara Bisa Di Ya Insyaallah Generasi Melokotara Kedepan Jauh lebih Cerdas Dari kita Mereka Lenggan Mengisi Melokotara Karena kita Tahu Melokotara Sekarang Itu Satu Daripada Provinsi Beranda Depan Indonesia Menuju Pasifik Dan Pasifik Hari ini Telah menjadi Episentrum Baru Episentrum Baru Dunia Itu Pak Taib Kemarin Gembar Gembor Itu karena Termasuk Sail Morotai Mempersiapkan Sarana Prasarana Segala macam Di sana Dalam rangka Mempersiapkan Melokotara Sebagai Beranda Indonesia Di Pasifik Nah Kedepan Di Pasifik Ini Kompetisi Jauh Lebih Lebih Kencang Kita harus Mempersiapkan Diri Sebaik Mungkin Jangan dulu Berpuas Dengan Masa lalu Karena Masa lalu Kita juga Pait Diperjuangkan Dan berdarah-darah Dan berapa Banyak putra Terbaik Melokotara Yang Dipenjarakan Di Nusa Kambangan Itu Tanpa Pengadilan Perjuangan Provinsi Ini Tidak Pernah Diadili Tapi Sembilan Sampai Sebelas Orang Itu Itu Jadi Tumbal Nah Kita Mungkin Tidak Perlu Menyanyiakan Mereka Ini Itu Saja Harapan Saya Bapak Melanjut Di sini Atau Tidak Tidak Tidak